Kitab Pusaka Jilid 22. Mau apa kau? Uang, mana uangnya? Sepuluh tahil perak. Omong kosong seru seng pelayan cepat, atas dasar apa kau menagih uang dariku? Toh jian jiu loset belum kalah? Atau kita lipat gandakan jumlah taruhannya menjadi dua puluh tahil perak? B-O-O-A-I-I, jangan! Jangan! Baru habis si pelayan itu berkata, Chen Xiao yang berada di atas panggung telah berseru sambil tertawa panjang. Maaf, maaf. Jian jiu loset Xiao Bu-E-Chi dengan rambut putih yang awet-awetan tak karuan mundur beberapa langkah dengan langkah sempoyongan. Wajahnya hijau membesi sementara di atas lengannya bertambah dengan sebuah mulut luka yang memanjang, darah kental bercucuran keluar dengan amat derasnya. Dengan sorot meta memancarkan sinar buas, dia berseru kemudian sambil menggertak lagi. Bocah keparat, tinggalkan namamu, selama hayat masih dikandung badan, Lonio pasti akan membalas dendam atas sakit hati hari ini. Chen Xiao tersenyum. Aku si Chen bernama Xiao, setiap saat akan ku nantikan petunjuk saudara. Pelan-pelan jian jiu loset mengundurkan diri dari atas panggung. Sementara sumatian Yeu yang berada di bawah panggung segera menengok ke arah seng pelayan yang bermuram durja sambil berkata, Kasihan aku melihat keadaanmu, bayar saja satu tahil perak. Oha, tuan, kasihanilah hambamu, kini dalam sakuku hanya tinggal satu tahil, masa kau tak tahu kata seng pelayan sambil tertawa getir. Mau kau bayar atau tidak terserah, aku bisa memotongnya dari uang persen nanti. Betul, betul, memang paling baik kalau dipotong dari persenku nanti seru seng pelayan dengan gembira. Mendadak ia teringat akan sesuatu, kembali tanyanya, Chuan mengapa kau bisa menduga hal-hal yang belum terjadi? Karena aku pandai meramal, orang menyebutku poansian, setengah dewa, aku dapat melihat hal yang sudah lewat maupun akan datang, apakah kau pun ingin meramalkan nasibmu? Terima kasih banyak, aku tidak mempunyai uang untuk berbuat begitu. Sementara dua orang itu masih berbicara dengan asik, dari barak sebelah timur telah berjalan keluar seseorang. Setelah melirik sekejap ke arah wajah orang itu, seng pelayan segera bersorak gembira. Hoore, akhirnya Tio Wangwe menampilkan diri Sumatian Yeu memperhatikan sekejap wajah Tio Wangwe, kemudian ujarnya. Tua bangka ini lebih-lebih tak becus lagi dari mana kau bisa tahu. Mau percaya atau tidak terserah kepadamu, bila kurang puas kita boleh bertaruh lagi. Oh oh, poansiannya, hamba tidak berani lagi, seru seng pelayan dengan wajah memelas. Sementara itu Tio Wangwe telah berjalan menuju ke atas panggung, setelah menjura dia berkata. Chin Xiao Hiap memang luar biasa sekali, kesempatan baik semacam ini jarang bisa ku jumpai. Lohu ingin sekali memohon petunjukmu. Dengan cepat Chin Xiao menggeleng. Aku ingin sekali meminjam panggung ini untuk mengajak seorang teman bertanding, sedang pertarungan di antara kita lebih baik ditunda dulu, toh di antara kita tak ada dendam kesumat ataupun perselisihan apapun jua. Boleh saja Tio Wangwe tertawa sambil manggut-manggut, tapi siapakah yang hendak Chin Xiao Hiap tantang untuk bertarung? Dengan suara lantang Chin Xiao segera berseru ke arah para hadirin. Orang yang ku tantang untuk bertarung adalah dia. Sembari berkata, dia lantas menuding ke arah sumatian Yew yang duduk di bawah panggung. Ucapan tersebut dengan cepat menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, serentak semua orang berpaling ke arah sumatian Yew. Aku sumatian Yew berseru pula sambil menunjuk ke ujung hidung sendiri, ini, ini, tidak mungkin, tidak mungkin, masa aku harus mengorbankan selembar jiwa. Aku sendiri, dalam pada itu, suasana dalam Arna pun telah terjadi kegaduhan, sedangkan pelayan penginapan itu tertawa terbahak-bahak pula sembari berseru. Haaah, haaah, kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang lucu, dia toh tak pandai silat, masa diajak bertanding. Chin Xiao yang berada di atas panggung segera berseru lagi sambil tertawa. Heeh, 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 memangnya kau hendak menunggu sampai Sawya turun ke bawah menyeretmu kemari? Berubah hebat paras muka pelayan itu setelah mendengar perkataan tersebut, cepat dia menarik tangan sumatian Yew sembari berkata. Bagaimana baiknya sekarang? Kau tak mampu bersilat, kepergianmu ke situ sudah pasti akan mati, aaaai mengapa? Si kau membuat gara-gara dengannya? S-S-S-T-T, bukankah kau pernah belajar ilmu silat selama tiga tahun bisik sumatian Yew kemudian, bagaimana kalau kau saja yang mewakiliku? Ku beri hadiah seratus tahil perat. Waah, tidak bisa-tidak bisa. Nyawaku tak bernilai. Seratus tahil perat. Mendengar itu, sumatian Yew menghela nafas panjang. A-A-I-I-I baiklah, kalau orang lagi susah memang susah. Mencari teman, baiklah, aku memang lagi bernasib buruk dia lantas beranjak dan pelan-pelan mendekati panggung. Kemudian dia dipandangnya sekejap panggung yang tingginya satu kaki lebih itu, kemudian serunya agak gelisah. Waah begitu tinggi panggung ini, bagaimana caraku untuk naik ke atas? Ucapan ini segera disambut gelak tertawa nyaring oleh semua hadirin, tapi ada pula yang berkeringat dingin menghuatirkan jiwanya. Pelayan itu segera berlari menghampirinya, kemudian berseru. Naiklah dengan tangga, jangan gugup, dia tak berakal membinasakan dirimu. Sumatian Yew menurut dan memanjat dengan anak tangga, ini semua membuat seng pelayan jadi ketakutan, serunya di hati. Oh oh Tian, bisa mampus dia kali ini. Tanda petik. Sementara itu Sumatian Yew sudah naik ke atas panggung. Begitu melihat musuhnya sudah naik, Chen Xiao segera tertawa dingin sambil berseru. Kau tak usah berlagak pilon lagi, memangnya kau anggap caramu ini bisa menarik simpatik orang? Sumatian Yew tersenyum. Cepat amat langkah kaki saudara Chen, ternyata kau bisa menyemarakan pula keramaian di sini, tolong tanya ada urusan apa kau mengundangku kemari? Tidak usah banyak omong hardik Chen Xiao sambil melotot penuh kegusaran, cabut pedangmu dan kita tentukan siapa di antara kita berdua lebih jagoan. Cepat-cepat Sumatian Yew menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa salah pahamu belum juga meredat Chen Xiao mendengus dingin? HMMM. Memperkosa anak istri orang, membantai keluarga petani, kau manusia jahanam sampah masyarakat, hari ini aku orang si Chen sengaja kemari untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dunia persilatan. Sumatian Yew tertegun setelah mendengar ucapan itu, tanpa terasa ia bertanya. Saudara Chen, apa yang sebenarnya kau maksudkan lebih baik kau berterus terang saja, kenalkah kau dengan manusia yang bernama Kahogi? Tidak kenal jawab Sumatian Yew tegas. Baik kalau toh kalau tidak mengenal siapa-siapa, tentunya cukup kenal dengan pedang sawya ini bukan? Ya aku kenal sekali benda tersebut merupakan pedang mestika milik Bu Bek Cheng, pendeta buta. Chen Xiao segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Haaah, 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 kalau memang begitu kau boleh mati dengan mata meram serta menjadi sukma yang hilang di ujung pedang kenamaan. Saudara Chen kau jangan selalu memojokkan posisi orang, ketahuilah aku Sumatian Yew bukanlah seorang lelaki pengecut yang takut menghadapi kematian, apabila kau mendesak diriku terus-menerus, jangan salahkan kalau kesabaranku akan hilang. Memang inilah yang ku nantikan, cabut pedangmu. Sumatian Yew merasa sedih sekali karena divitnah orang tanpa bisa membantah, namun peristiwa tersebut sudah berkembang lebih jauh, enggan bertarung pun sukar rasanya, pelan-pelan dia meloloskan pedang Kit Hang Kiamnya dari belakang punggung. Beribu pasang metu yang berada di bawah punggung Lui Tai bersama-sama ditujukan ke tubuh mereka, apalagi di saat Sumatian Yew meloloskan pedangnya, beribu-ribu buah. Jantung berdebar dengan kerasnya, perasaan tak tenang mencekam hati mereka. Setelah menyaksikan Sumatian Yew meloloskan pedangnya, Chen Xiao segera berkata sambil tertawa dingin. Heeh, 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 hari ini hanya ada seorang di antara kita yang boleh hidup, kalau bukan kau yang mampus, akulah yang mati. Buat apa sih pertarungan di antara kita mesti menjurus ke pertarungan serius? Toh di antara kita tiada ikatan dendam ataupun sakit hati apapun? Bukankah tujuan pibu, bertanding ilmu silat, hanya untuk menjalin persahabatan? Chen Xiao sama sekali tidak menegubris ucapan lawan, mendadak ia berpekik nyaring, pedangnya dengan jurus Xiao Chi Lemsan, sambil tertawa menuding Lemsan, secepat kilat menusuk ke tubuh Sumatian Yew. Sumatian Yew bersikap tenang sekali, ketika dilihatnya ujung pedang sudah semakin mendekat, dia menggerakkan kepalanya mengagus ke samping, kemudian dengan menggunakan ilmu gerakan tubuh Luantek Luan Poh dia menghindarkan diri. Siapa tahu tujuan Chen Xiao melancarkan serangan tersebut hanya bermaksud memancing lawan, begitu melihat Sumatian Yew berkelit, mendadak saja pedangnya melancarkan serangan dengan jurus Tutnian Huan Jit, mencuri hari berganti waktu. Diiringi desingan angin tajam, dia membabat pinggang pemuda kita. Agak tertegun Sumatian Yew menyaksikan kejadian ini, sekuat tenaga dia melejit ke tengah udara. WS pedang Chen Xiao menyambar lewat persis di bawah kakinya, boleh dibilang ancaman itu nyaris membabat kutung sepasang kakinya. Lompatan Sumatian Yew ke tengah udara tersebut tak dapat disangka lagi memberikan kesempatan kepada lawan untuk menempati posisi yang lebih menguntungkan. Sudah barang tentu Chen Xiao tidak menyianyakan kesempatan baik tersebut dengan begitu saja, mendadak pedangnya memainkan jurus serangan siantong Xiao Hiu, bocah dewa memasang Hiu, ia langsung membabat tubuh Sumatian Yew yang masih berada di tengah udara. Mimpi pun si pelayan rumah penginapan tersebut tak pernah menyangka kalau Sumatian itu merupakan pendekar muda yang memiliki ilmu silat sangat lihai, begitu dilihatnya pemuda itu sanggup bertarung dengan hebatnya, ia menjadi terbelalak dan duduk melongo seperti patung. Waktu itu, Sumatian Yew sedang merasa amat terperanjat setelah menyaksikan datangnya tusukan Chen Xiao yang begitu hebat, berada di udara mustahil bagi jago kita untuk berkelit, dalam keadaan begini ia berpekik di hati. Habis sudah riwayatku kali ini. Kalau orang berada dalam ancaman bahaya maut biasanya akan timbul suatu kekuatan tak terduga yang kadang kalah di luar pemikiran manusia sehat, keadaan tersebut bisa disebut kekuatan indera ke-6 dari manusia. Sementara itu, pedang Chen Xiao sudah ditusuk ke atas persis menyongsong datangnya tubuh Sumatian Yew yang sedang meluncur ke bawah, seandainya serangan tersebut sampai mengenai sasarannya dengan telak, niscaya isi perut Sumatian Yew akan berhamburan kemana-mana dan sukmanya melayang. Berada dalam keadaan berbahaya, tiba-tiba Sumatian Yew menarik napas panjang, dengan mengeluarkan ilmu meringankan tubuh Liu Imti, tangguya awan berjalan, yang merupakan semacam kepandayan sakti yang sudah lama punah dari dunia persilatan, tiba-tiba saja dia melayang naik ke udara dua depa lebih tinggi. Oleh sebab perubahan ini dilakukan mendadak, otomatis serangan Chen Xiao yang nampaknya pasti akan berhasil menembusi tubuh lawannya itu menjadi mengenai sasaran kosong. Sumatian Yew tertawa nyaring, tubuhnya berjumpalitan berulang kali di tengah udara lalu melayang turun ke atas tanah, meski amat berbahaya namun keindahannya luar biasa. Kontan saja gerakan tersebut memancing tempik sorak yang gegap gempita dari semua hadirin di bawah panggung. Tempik sorak dan tepuk tangan yang gegap gempita tersebut tak disangka lagi merupakan suatu sindiran dan ejekan bagi Chen Xiao, dengan amarah yang semakin membara, segera bentaknya. Anjing geladak, serahkan jiwa anjingmu. Diiringi bentakan nyaring, pedangnya melepaskan serangan lagi dengan jurus Hang Xiao Lok Yap, angin berhembus daun berguguran, secepat kilat langsung membacok ke tubuh musuh. Setelah ada pengalaman pertama, Sumatian Yew tak berani melambung lagi ke tengah udara, pedang Kit Hang Kiamnya digetarkan ke samping untuk menangkis ancaman itu, lalu bersiap sedia mempergunakan ilmu pedang Bu Beng Kiam Hoat untuk meraih kemenangan. Mendadak satu ingatan melintas di benaknya, ia berpikir demikian. Bila Chen Xiao ku robohkan, sudah pasti kesalahan paham ini akan semakin mendalam, yaa, mengapa tak kumanfaatkan kesempatan baik ini untuk kabur dari sini? Buat apa aku mesti ngotot terus? Kalau sampai terperangkap oleh siasat musuh kan beraber? Berpikir demikian hawa murni yang semula telah dihimpun tiba-tiba dibuyarkan, serunya kemudian. Chen Heng, ilmu pedangmu sangat hebat, aku menyerah kalah saja, bila dilain saat ada kesempatan, kita boleh berdual kembali. Dengan cepat dia melejit ke tengah udara kemudian melayang turun dari panggung, dengan suatu gerakan yang cekatan dia menyelinap di antara kerumunan orang banyak dan lenyap tak berbekas. Tentu saja Chen Xiao tidak akan membiarkan dia kabur dengan begitu saja, sambil membentak gusar dia turut melejit ke udara dan siap melakukan pengejaran. Siapa tahu dari barak sebelah timur muncul belasan orang lelaki kekari yang segera menghadang jalan perginya, salah seorang di antarsnya yang berdam dan pendeta membentak dengan suara keras seperti geledek. Orang si Chen, tidak gampang untuk kabur, dengan begitu saja, kau mesti tahu kota Hoa Seng Tin bukan tempat yang bisa didatangani dan ditinggalkan semau sendiri, kalau ingin pergi boleh saja, tapi tinggalkan dulu beberapa jurus kepandayan saktimu. Ucapan tersebut semakin mengobarkan hawa amarah Chen Xiao, jauh-jauh berangkat dari bukit Enggo Taisan, tujuannya adalah untuk mengamati sumatian Ye Yu. Padahal tujuannya merobohkan Etim Tojin dan Jian Jiu Loset tadi bukan lain adalah untuk memancing sumatian Ye Yu naik ke senggung, kini sumatian Ye Yu sudah kabur, apa gunanya dia tetap tinggal di sana? Sekarang dia diketung oleh kawanan manusia tersebut, kejadian ini sama artinya dengan memberitahukan kepadanya bahwa sumatian Ye Yu berasal dari satu golongan dengan mereka. Pandangan semacam ini menyebabkan dia semakin yakin kalau sumatian Ye Yu adalah manusia sebangsa kawanan sampah masyarakat tersebut. Apalagi penghadangan dari orang-orang itu sekarang bisa diartikan pula sebagai pembelaan terhadap pemuda itu serta memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan diri. Ya, kesalahan paham yang terjadi di dunia ini kadangkala memang terbentuk karena suatu keadaan yang kebetulan. Xin Xiao amat membenci sumatian Ye Yu, maka hawa amarahnya segera dilampiaskan pada kawanan manusia tersebut. Tanpa sangsi lagi pedangnya segera diputar, secepat angin puyuh dan secepat kilat menyerang Hua Xiao tersebut. Sebenarnya kepandaian silat yang dimiliki pendepak itu cukup tangguh, namun serangan yang dilancarkan lawan kelewat cepat, tidak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri, tahu-tahu batok kepalanya sudah berpisah dengan badan. Berhasil dengan serangannya, Xin Xiao menyerang lebih jauh seperti banteng terluka, pedangnya menarikian kemari seperti naga sakti yang sedang bermain di udara, di mana cahaya perak berkelebat lewat, jeritan ngeri yang menyayat hati segera berkumandang susul-menyusul. Setelah Xin Xiao berhasil membinasakan beberapa orang jagoan tersebut, rekan-rekan lainnya dari komplotan itu mulai juri, serem tak mereka mundur ke belakang dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Setelah belasan orang itu sudah kabur semua, Xin Xiao baru berlalu dari sana, tapi tak kala dia sudah keluar dari kuilhut hangsi, bayangan tubuh dari sumatian Yeu sudah tak tampak lagi. Untuk beberapa saat lamanya dia berdiri termenung, kemudian sumpahnya di hati. Biarpun kau akan kabur ke ujung langit, aku Xin Xiao bersumpah akan mengejarmu sampai dapat. Pertarungan di panggung Lwi Tai yang diselenggarakan di kota Hoa Seng Tin setahun sekalipun berakhir dalam suasana yang tidak gembira, pihak Hoa Seng Tin di barak sebelah timur untuk kesetian kalinya menderita kembali kekalahan secara mengenaskan. Musim gugur sudah berlangsung, angin puyuh yang amat kencang berhembus di daratan tinggi Tibet. Kuil Buddha di sebelah timur laut kota Lhasa berada dalam keadaan tertutup rapi, dinding pekarangan setinggi beberapa. Kaki dikelilingi pepohonan cemara yang lebat, semuanya seolah-olah gemetar karena kedinginan. Waktu itu senja sudah menjelang tiba, matahari senja yang memancarkan sinar kemerah-merahan sudah mulai menyembunyikan diri di balik daratan tinggi Tibet. Kegelapan malam yang seram mulai menyelimuti angkasa, angin puyuh yang berhembus menderu-deru menggoncangkan pohon cemara raksasa dan menggugurkan gedaunan yang mulai layu. Kesemuanya itu mendatangkan suasana seram dan ngeri di sekitar kuil Buddha Lhasa. Tiga kali dentingan genta bergema membelah kegelapan yang hening. Tampaknya para pendeta yang berdiam diri dalam kuil tersebut sedang bersembah yang malam. Dalam keadaan seperti inilah, dari sudut ruangan sana muncul seseorang yang berjalan mendekati pintu kuil dengan langkah amat lambat. Ketika mencapai tiga langkah lagi dari depan pintu kuil, mendadak orang itu roboh terjengkang ke atas tanah. Ketika dialamati lebih seksama, maka dapat diketahui bahwa dia adalah seorang pemuda yang menyoren sebilah pedang di punggungnya dia baru berusia 8-19 tahunan. Sungguh aneh, mengapa di wilayah Tibet yang terpencil bisa muncul seorang pemuda semacam ini? Kemunculan Uya sendiri sudah menarik perhatian orang, apalagi muncul di depan kuil Buddha Lhasa, hal ini lebih mengherankan lagi. Dengan menggunakan sepenuh tenaga yang dimilikinya pemuda itu merangkak ke depan pintu kuil, lalu dengan kepalanya yang lemas tak bertenaga dia mengetuk pintu kuil beberapa kali, lalu ia roboh ke tanah dan tidak berkutik lagi. Daun kering berguguran dari tengah udara dan menutupi tubuh pemuda tersebut, tidak selang berapa saat kemudian seluruh badan pemuda itu sudah tertutup oleh daun kering. Mendadak dari tempat kejauhan sana terdengar suara langkah kaki manusia yang berjalan mendekat, lalu tak selang berapa saat kemudian di depan pintu kuil telah muncul rombongan peronda. Sebagai pemimpin dari rombongan itu adalah seorang pendeta berjubah putih yang berusia 40 tahunan. Tak kala ia menjumpai seseorang terkapar di depan pintu kuil tertutup daun kering, dia menjerit kaget dan buru-buru membangunkan pemuda tersebut. Tampak paras muka pemuda itu pucat pias, napasnya amat lirih dan keadaannya sangat lemah. Buru-buru ia memanggil para anak buahnya untuk menolong pemuda itu sambil membukakan pintu. Mendadak salah seorang di antara pendeta itu berkata kepada pemimpinnya, Toan Suheng, asal-usul orang ini tidak jelas, kita jangan sembelarangan membawanya masuk, kalau sampai Hong Tiang menegur nanti bagaimana jadinya. Dengan wajah serius pendeta itu menjawab, Menolong selembar nyawa sama artinya dengan berbuat kebajikan 70 kali, apalagi kita sebagai murid Buddha mengutamakan walas asih, entah siapapun orangnya yang penting kita mesti selamatkan dulu nyawanya. Selesai berkata ia membuka pintu dan memerintahkan agar pemuda tersebut digotong masuk. Pendeta itu bernama Ithlo Ataisu, dia adalah murid angkatan ketiga dari kuil Buddha Lasi, sebagai seorang pendeta senior, hatinya bajik dan penuh perasaan walas asih, dia pun cukup memahami perasaan setiap orang yang dihadapinya, maka ia cukup disedani orang. Ithlo Ataisu langsung membawa pemuda itu menuju ke ruang tamu kemudian setelah menutup pintu ia beranjak menuju ke ruangan Hong Tiang. Tak lama setelah kepergian Ithlo Ataisu, mendadak pemuda itu melompat bangun dan berguman sambil tertawa rendah. Salah siapa kalau bertindak kurang hati-hati. Kali ini kalian akan terkena perangkapku, Sumatian Yew. Dengan cepat dia menyelingap ke depan pintu dan menengok ke kiri kanan, tatkala ada orang mendekati ruangan itu buru-buru dia kembali ke ruang dalam dan berlagak setengah mati. Rupanya sejak meninggalkan kota Hlo Asengtin, siang malam Sumatian Yew menempuh perjalanan tiada hentinya, sehingga tiga hari berselang ia sudah tiba di kota Lasa. Sesampainya di kota tersebut setiap malam ia pasti melakukan pengintaian di sekitar kuil Budalasi, namun oleh sebab penjagaan di sekitar tempat itu sangat ketat. Ibaratnya sarang naga dan harimau, terpaksa ia mesti menahan diri berulang kali. Dasar memang cerdas, akhirnya dia berhasil menemukan siasat untuk berlagak seolah-olah setengah mati, ternyata siasat ini termakan dan dia berhasil memasuki kuil tersebut. Begitulah, baru saja Sumatian Yew membaringkan diri, Ithlo Taishu sudah berdiri di depan pintu. Pendeta itu segera berjalan menghampiri Sumatian Yew mengguruti sebentar seluruh badannya dan memeriksa dengusan napasnya, setelah itu dia baru membangunkan anak muda tersebut. Pelan-pelan Sumatian Yew membuka matanya dan memandang sekejap ke arah Ithok Taishu dengan pandangan terkejut, kemudian serunya tertahan. Ah ah ah, mengapa aku bisa berada di sini Ithok Taishu tertawa ramah. Pinceng justu ingin bertanya kepada si Chu, Siapakah namamu dan ada urusan apa datang kemari? Sumatian Yew pura-pura mengawasi Ithok Taishu beberapa saat lamanya, lalu agak sangsi dia berkata, Tolong tanya Toa Suhu, kuil manakah ini budalasi? Wajah Sumatian Yew segera berseri, serunya kegirangan. Terima kasih langit, terima kasih bumi, akhirnya aku sampai juga di tempat tujuan seraya berkata ia bangkit dari pembaringan dan siap turun. Buru-buru Ithok Taishu membimbingnya bangun seraya berkata, Si Chu, kau belum sembuh dari sakitmu, lebih baik jangan sembelarangan bergerak, bila ada persoalan, dibicarakan dengan berbaring pun tak mengapa. Sumatian Yew segera makan siasat tersebut dengan begitu saja, dengan duduk di tepi pembaringan ia berkata, Toa Suhu aku tidak mengapa, terima kasih atas kebaikan hatimu yang bersedia menolongku, bila suatu waktu ada kesempatan, budi kebaikanmu ini pasti akan ku balas. Ithok Taishu tersenyum. Si Chu tak usah sungkan-sungkan, sudah menjadi kewajiban seorang pendeta untuk menolong sesama manusia apalagi pertolongan ini tak seberapa, kau tak usah memikirkannya di hati. Cuma Sin Chu belum menjawab pertanyaan tadi. Oh, aku sitan bernama Tian Yew, berasal dari wilayah Soa Se. Ithok Taishu menggut-manggut. Jika ku dengar dari nada pembicaraanmu serta keadaanmu yang mengenaskan, agaknya ada sesuatu hal yang mengganjal di hatimu, bolahkah aku mengetahuinya? Suma Tian Yew segera menghela nafas panjang, dengan wajah memelas dia berkata, Aku dicelakai orang, seluruh anggota keluargaku dibunuh orang dan tak bisa hidup aman di daratan Tionggoan, oleh sebab itu terpaksa aku mesti kabur kemari dengan harapan Hang Tiong suka menerimaku di tempat ini. Sewaktu datang tadi, bahkan aku dihadang dan dikejar-kejar musuh, harap Tai Susu dimelindungi aku. Sambil berkata dia bersiap sedia untuk menjatuhkan diri berlutut. Ithlok Tai Su segera membimbingnya bangun dan mencegah dia berlutut, ujarnya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Si Chu tak boleh berbuat demikian, bila Pin Cheng telah berjumpa dengan Hong Tiang nanti, pasti akan kuusahakan agar keinginanmu terkabul. Sembari berkata dia mengeluarkan sebuah botol kecil dan menuang tiga butir pil hitam yang segera diberikan kepada Sumatian Yeu, katanya. Sekarang, harap Si Chu menelan ketiga butir ini lebih dulu, beristirahatlah semalam, nanti Pin Cheng akan mengajakmu untuk bersuah dengan Hong Tiang. Sepeninggal Ithlok Tai Su, Sumatian Yeu mulai merasa tidak tenteram, perasaannya saling bertentangan dan menderita sekali. Penampilan dari Ithlok Tai Su amat ramah dan bijaksana, selain ramah orangnya pun saleh, padahal dia datang dengan membawa maksud tertentu, tindakan tersebut dirasakan olehnya sebagai tindakan yang rendah dan memalukan. Tapi Chong Leong Lo Sinjin telah berpesan wanti-wanti bahwa perjalanannya kali ini akan berpengaruh terhadap keamanan dalam dunia persultan di masa mendatang. Akhirnya setelah termenung beberapa saat lagi, dia menelan ketiga butir pil itu lalu duduk bersilah sambil mengatur pernapasan. Entah berapa lama sudah lewat, dari luar sana terdengar dua kali kentonang, menyusul kemudian suasana dicekam oleh keheningan yang luar biasa. Sumatian Yeu kembali berpikir, Mungkin saat ini para pendeta sudah naik ke pembaringan untuk beristirahat, inilah saat yang terbaik bagiku untuk segera bertindak. Buru-buru dia bangun dari pembaringannya dan siap untuk ke bawah. Mendadak terlihat olehnya ada sesosok bayangan Maru siap berkelebat lewat di depan jendelanya kemudian lenyap dari pandangan. Sumatian Yeu sangat terkejut, sebenarnya dia ingin menyembunyikan diri ke belakang pembaringan, tapi ia berpikir kembali, tindakan semacam itu malah justru gampang menimbulkan kecurigaan orang. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk membuka pintu dan berjalan keluar. Betul juga, di belakang pohon sana berdiri seorang pendeta yang sedang mengawasi gerak-geriknya dengan seksama. Oh oh oh, sungguh berbahaya pekek sumatian Yeu dalam hati, seandainya aku bertindak gegabah tadi, sudah pasti semua rahasia penyaruanku akan terbongkar. Berpikir demikian, dia sengaja berjalan menuju ke tempat persembunyian pendeta itu, lalu dengan wajah ramah tanyanya, Taisu, bolehkah aku tahu di mana letak kakus? Mula-mula pendeta itu agak tertegun ketika menyaksikan sumatian Yeu berjalan mendekatinya, ia baru merasa lega setelah mendengar pertanyaan itu. Di sana sahutnya agak tersipu-sipu. Selesai menjawab dia pun berlalu dari situ, mungkin merasa riku karena perbuatannya mengawasi gerak-gerik orang tertangkap. Esumatian Yeu melangkah ke arah kakus, melihat pendeta itu sudah pergi, diam-diam ia merasa gelisah sekali, kembali pikirnya. Mungkin sulit bagiku untuk berhasil pada malam ini, Aai, mengapa aku mesti berdiam terus di sini? Seandainya rahasiaku ketahuan, mungkin akan sulit sekali bagiku untuk pergi meninggalkan tempat ini. Pikir punya pikir akhirnya dia mengambil keputusan, entah apapun yang terjadi, malam ini dia harus menemukan pagoda tempat penyimpanan kitab. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana caranya memanfaatkan kesampatan yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga perjalanan kali ini tidak pulang dengan tangan kosong. Berpikir demikian, ia menjadi dekat untuk mempertaruhkan jiwanya. Dari kakus ia tidak kembali ke kamarnya melainkan secara diam-diam menguntil di belakang huasio tersebut. Untung sekali ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sangat sempurna, sehingga gerak-geriknya sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Pendeta itu pun sama sekali tidak merasa kalau dirinya sedang dikintil, ia masih melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Dengan sepasang matanya yang tajam, Sumatian Yeu mencoba mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, kemudian setelah yakin kalau di sekitar sana tak ada orang, dia melompat ke belakang pendeta itu dan segera menotok jalan darah bisunya. Kemudian dia menyerat huasio itu menuju ke kamarnya dan dibaringkan di atas pembaringan lalu setelah membebaskan jalan darah bisunya dan menekan lehernya, ia bertanya, Beritahu kepadaku, dimanakah tempat penyimpanan kitab? Pendeta itu sama sekali tidak nampak gugup atau cemas, malah dengan tenangnya ia menuding keluar jendela sambil menyaut. Di atas pagoda sana, di bawah gardu genta, persisnya ruangan yang masih bercahaya lentera. Kemudian setelah mengawasi tubuh sumatian Yew dengan seksama, ia berkata lagi, Namun jangan harap kau bisa memasukinya, kalau Capwe Elohan si dalam kuil Syaulim si termashur sebagai kuil yang paling sukar ditembusi, maka ruang penyimpan kitab dari kuil kami merupakan lembah kematian. Apabila kau sudah bosan hidup, silahkan saja mencoba, cuma, janganlah menyesal setelah nasi menjadi bubur nanti. Sumatian Yew mendengus dingin, ia menotok jalan darah tidur pendeta itu, melepaskan jubahnya dan menutupi badan huwasyu itu dengan kain selimut. Sedang dia sendiri segera mengenakan jubah pendeta tersebut dan beranjak pergi. Waktu itu semua cahaya lentera di dalam kuil sudah padam, tinggal setitik cahaya lemah dari ruang penyimpan kitab yang masih berkedip, memandang dari kejauhan, cahaya tersebut mirip dengan sebuah bintang. Agaknya sinar itu sengaja didipasang untuk memancing perhatian sumatian Yew. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pemuda tersebut, tanpa mengalami kesulitan, ia sudah berada di depan gardu genta, Tak selang berapa saat kemudian pemuda itu sudah melejit ke udara naik ke atap gardu genta itu seperti seekor kucing, begitu mencapai puncaknya, dengan jurus He Er Tu Kim Kau, kaitan emas jungkir ke bawah, sepasang kakinya segera menggaet pinggiran atap rumah dan mengintip ke dalam ruang penyimpanan kitab. Dalam ruangan waktu itu hanya tampak seorang pendeta tua berbaju pendeta berwarna emas sedang duduk mengantuk di situ. Memandang berbagai macam kitab yang memenuhi ruangan itu, diam-diam sumatian Yew tertawa geli, pikirnya. Hewesio itu kelewat membual, masa ruangan semacam ini pun disamakan dengan ruang capwe eilohansi dari kuil siaulimsi, apa tak membual selangit? Bila aku sumatian Yew tidak berhasil memperoleh kitab terbut, percuma saja aku hidup di dunia ini. Berpikir demikian, diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari kemudian melepaskan sebuah sentilan dari kejauhan. Pendeta tua yang selang mengantuk ini seperti kena disambar aliran listrik bertegangan tinggi, setelah tubuhnya bergetar keras, ia segera tertidur nyenyak. Sumatian Yew segera melepaskan kaitannya dan melayang masuk ke dalam ruang penyimpanan kitab itu. Siapa tahu baru saja sepasang kakinya mencapai permukaan tanah, mendadak terdengar suara tertawa digin yang rendah dan berat bergema memecahkan keheningan. Dengan terkejut Sumatian Yew berpaling, tampak olehnya pendekta tua yang sudah ditotok jalan darah tidurnya tadi, kini sedang duduk di situ sambil memandang ke arahnya dengan senyum di hulum. Bahkan sambil tertawa pendekta tua itu menegur. Engkoh cilik, besar amatnya limu, kau tadi meminjam nyali siapa sih? Sumatian Yew merasakan hatinya terkesiap dan diam-diam menarik napas dingin, jelas kalau pendekta tua tersebut sudah ditotok jalan darah tidurnya, mengapa ia dapat membebaskan pengaruh totokan tersebut? Mungkinkah ilmu silat yang dimiliki pendekta tua itu sudah mencapai pada puncak kesempurnaan? Sementara dia masih termenung dengan perasaan kaget, terdengar pendekta tua itu membentak lagi. Hei, kau ini tuli? Atau bisu? Mengapa tidak mendengarkan perkataan lolap? Agak terkejut juga sumatian Yew, buru-buru dia menjawab. Kedatangan ken kemari sama sekali tidak bermaksud jahat Toa Suhu. Pendeta tua berbaju kuning itu mendengus dingin, tukasnya dengan cepat. Tidak bermaksud jahat? Menyerang orang dari belakang pun tidak termasuk perbuatan jahat? Aku kan cuma menotok jalan darah dari Toa Suhu, tak berniat untuk melukaimu. Hahaha, berani menyelundup masuk, baik, sebagai lelaki sejati, kuancurkan kepadamu tidak usah beralasan terus, berani berbuat beranilah bertanggung jawab, lolap sebagai seorang pendeta yang mengutamakan walas kasih boleh saja membuka sebuah jalan kehidupan kepadamu, kalau tidak, dengan mengandalkan kepandaian silatmu itu, jangan harap bisa meninggalkan kuil ini dengan leluasa. Suma Tian Yew merasa sangat tidak puas, dia berseru, kalau tiada kepentingan, orang tidak akan mengunjungi. Sempeo O Tian dengan susah payah, aku berangkat dari daratan Tionggoan, dengan melewati jalan yang jauh dan kesukaran yang tak sedikit sampai kemari, bila tidak berkeyakinan bisa keluar masuk dari kuil ini dengan leluasa, mengapa aku kemari? Ketika mendengar ucapan tersebut, pendeta tua itu segera mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring. Begitu keras suara pekikan tersebut sehingga menggetarkan lubang telinga orang, dari sini dapat disimpulkan kalau tenaga dalam yang dimiliki pendeta tua ini paling tidak sudah mencapai 120 tahun hasil latihan. Dingin separuh hati Suma Tian Yew setelah mendengar suara pekikan tersebut, ia tahu kalau sekarang tidak turun tangan, mau menunggu sampai kapan lagi. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar suara gemuruh yang amat keras berkumandang memecahkan keheningan, tahu-tahu dari atas ruangan muncul sebuah trali besi yang mengurung ruangan penyimpanan kitab tersebut secara ketat. Selesai tertawa tergelak, pendeta tua itu membentak lagi penuh kegusaran. Si cu, bila ada persoalan, debatlah besok pagi saja. Sehabis berkata, dia mengebaskan sepasang ujung bajunya ke muka, dua gulung angin pukulan yang sangat kuat segera menyambar ke atas tubuh Suma Tian Yew. Serta Merta Sumatian Yew menghindarkan ke belakang dan mengundurkan diri ke tepi jendela, ia tahu usahanya. Malam ini menemui kegagalan total, maka dia memutuskan untuk meninggalkan kuil tersebut lebih dulu kemudian baru mencari kesempatan lagi di masa mendatang. Berpikir demikian, ia pun mengundurkan diri dari jendela dan melompat naik ke atas atap. Tapi baru saja kakinya melayang ke atas atap rumah, kembali hatinya terkesiap. Habis sudah nyawaku kali ini pekitnya di hati. Entah sejak kapan, ternyata seluruh kuil itu sudah bermandikan cahaya lentera, di atas atap rumah di mana ia berada sekarang, tampak beratus-ratus orang pendeta berdiri di situ dengan golok terhunus di tangan. Menyaksikan pemandangan semacam itu, Sumatian Yeu sadar bahwa pertahanan musuh tangguh bagaikan dinding baja, jangan lagi manusia, burung pun sukar untuk melewati tempat tersebut. Tanpa terasa ia menghela nafas panjang dan melepaskan jubah kependeptaannya, lalu serunya keras-keras. Aku menyerah kalah. Seorang lelaki yang pintar adalah seorang lelaki yang bisa mengetahui keadaan, kalau ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mati sekarang, dapat disimpulkan kalau pihak lawan telah mempersiapkan penjagaan secara matang terperinci dan menurut perencanaan yang sempurna. Berada dalam keadaan seperti ini, seandainya dia sampai berani berbuat secara gegabah lagi, niscaya jiwanya akan turut melayang dalam ruangan tersebut. Yee-aa, mengapa aku tidak memakai siasat untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya untuk kemudian mencari kesempatan lain untuk turun tangan demikian ia berpikir. Sementara dia masih berpikir, tampak dua orang pendepta sudah menyerobot ke hadapannya, Sumatian Yee-u mengenali seorang di antaranya sebagai Ithlo Taishu. Dengan wajah diliputi amarah, Ithlo Taishu segera mendamperat begitu sampai di depan anak muda itu. Tan Syahyap, Pin Cheng sudah tahu kalau kau adalah seorang matumata, besar amatnya limu, mengapa tidak kau tanyakan dulu kepada orang lain kuil buddha ini adalah tempat apa? Kau betul-betul tidak tahu diri, ketahuilah kau sudah menelan tiga butir pil yang merupakan obat pemabuk berkadar paling tinggi, apabila kau mengerahkan hawa murnimu maka daya kerja obat tersebut akan menyebar ke seluruh badan yang berakibat kau akan tertidur pulas. Ham, sekarang kau sudah mengerti bukan kuil buddha lasi adalah tempat yang rawan bagi manusia sebangsa kau. Sumatian Yee-u merasakan badannya sangat menderita setelah mendengar perkataan dari pendepta itu, hingga kini dia baru menyadari kalau pengalamannya kelewat rendah, tapi harus bersyukur karena tidak memberikan perlawanan dengan kekerasan, kalau tidak entah bagaimana akibatnya. Dengan suara dingin ia lantas berkata, Oh oh oh, tampaknya toa suhu cuma seorang manusia yang berlagak soalim dan mulia, kalau begitu aku telah salah menduga orang baik. Itlokta Isu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, gunakanlah cara yang sama untuk menghadapi orang yang sama, ini menurut nasihat para ulama dulu. Kau berniat jahat dengan mengincar kitab pusaka milik kami, haruskah kami melayanimu dengan segala hormat? Bantahan ini kontan saja membungkamkan Sumatian Yeu sehingga tak mampu berkata-kata lagi, ia mengakui kesalahan memang berada di pihaknya, orang lain berbuat demi kinu pun demi kepentingan sendiri, jadi tak dapat sembarangan menuduh sebagai berniat tak baik kepada dirinya. Berpikir demikian, diam-diam ia menggertak gigi dan memejamkan matanya tanpa berkutik lagi. Itlokta Isu berjalan ke sisi Sumatian Yeu sambil menggenggam lengan pemuda itu, katanya. Setiap keputusan hanya ditentukan oleh Hong Tiang, sedangkan Pin Cheng tak mampu mengambil keputusan. Terpaksa Tan Siow Hiap harus menemani Pin Cheng untuk menghadap Hong Tiang. Turutilah perkataan Pin Cheng, tak usah memberikan perlawanan, karena berbuat demikian cuma akan menggali kuburan bagi diri sendiri. Sumatian Yeu yang menyaksikan situasinya sangat tidak menguntungkan bagi dirinya, tentu saja tidak akan melakukan perlawanan, bahkan boleh dibilang ingin melawan pun tak ada gunanya, terpaksa dia mengikuti Itoktai Sumelai yang turun ke atas permukaan tanah lalu masuk ke ruangan Hong Tiang. Di belakang mereka berdua mengikuti pula serombongan pendekta yang berjubah kuning, merah, abu-abu dan putih, semuanya memasuki ruangan Hong Tiang dengan wajah serius. Begitu masuk ke ruangan Hong Tiang, Sumatian Yeu segera menyaksikan seorang pendekta tua berjubah cerah, beralis putih dan berwajah keren bercahaya duduk di tengah ruangan. Pendekta tua ini tidak lain adalah ketua kuil budalasi di Tibet yang disebut orang Keng Simtaisu. Sumatian Yeu masuk ke dalam ruangan diiringi para pendekta, tampak kawanan padri ini segera menyebarkan diri dan mengurung sekeliling ruangan rapat-rapat, kini cuma Sumatian Yeu seorang yang berdiri tegak di tengah ruangan. Setelah semua pendekta itu duduk, Keng Simtaisu segera merangkap tangannya di depan dada sambil memuji keagungan Buddha, pujian ini disambut pula oleh para pendekta lainnya dengan hal yang sama. Kacau balau tak karuan perasaan Sumatian Yeu setelah menyaksikan kejadian ini, dia merasa seperti seorang murid yang mendapat hukuman, atau seorang tertuduh yang sedang menantikan keputusan pengadilan, hatinya murung, sedih dan menderita dan tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Agaknya mereka hendak menunggu sampai datangnya Seng Fajar sebelum memulai dengan pemeriksaan, coba bayangkan saja waktu yang begitu panjang dan lama harus dilewati dengan perasaan apa. Mendadak dari depan pintu berjalan masuk seorang pendekta tua berjubah kuning, sewaktu Sumatian Yeu. Berpaling, ternyata pendekta itu tak lain adalah pendekta tua yang ditemui dalam ruang penyimpanan kitab tadi. Tampak pendekta itu berjalan menuju ke hadapan Keng Sim Taisu, kemudian lapornya. O Min Tohut, lapor Hong Tiang, Su Hong telah mendusin, ia sama sekali tidak cedera kecuali jalan darah tidurnya yang tertotok. Keng Sim Taisu menggerakkan matanya yang lembut dan menggangguk tersenyum. Keng Ken Taisu, kau boleh mundur dulu. Pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Sumatian Yeu, setelah mengawasinya beberapa saat, dengan nada serius dia mulai menegur. Si Chu, sesungguhnya apa maksudmu memasuki kuil kami? Kalau dilihat dari gerak gerikmu, nampaknya bukan kemari untuk menuntut balas, lalu apa maksud tujuanmu? Lolab tidak habis mengerti dengan perbuatanmu ini, atau mungkin kau berniat mencuri kitab pusaka dari kulik kami? Betul jawab Sumatian Yeu, terus terang saja, aku memang kemari untuk mencuri kitab pusaka. Begitu pengakuan tersebut diberikan, semua pendeta yang berada dalam ruangan itu sama-sama menjadi terperanjat, semenjak kuil budalasi didirikan, belum pernah ada orang yang memiliki nyali sebesar ini untuk datang mencuri kitab, bahkan berani mengakui maksud tujuannya secara berterus terang. Mencorong sinar tajam dari balik matukeng Simtaisu setelah mendengar perkataan itu, ditatapnya Sumatian Yeu sekejap, kemudian bertanya lagi. Kejujuran si Chu benar-benar patut dihargai, kau berani datang kemari untuk mencuri kitab pusaka, tentu ada yang kau andalkan bukan? Siapakah gurumu? Sumatian Yeu mendongakan kepalanya balas menatap wajah keng Simtaisu, walaupun empat metu saling bertemu, namun pemuda tersebut sama sekali tidak terpengaruh oleh kewibawaan dan kekerenan pendekta tua itu. Keberanian serta kegagahan semacam ini, mau tak mau membuat keng Simtaisu merasa kagum sekali. Pelan-pelan Sumatian Yeu menjawab, Guruku adalah Put Go Chu. Put Go Chu. Eh, sebuah nama yang sangat ku kenal keng Simtaisu manggut-manggut, namun lolap sudah tak bisa menginggat kembali siapakah dia, apakah si Chu datang mencuri kitab atas perintah dari gurumu? Tidak. Guruku sudah lama tidak mencampuri urusan ke duniawian lagi, aku datang kemari sebenarnya atas perintah dari Chong Leong Lo Sian Jin. Begitu mendengar nama Chong Leong Lo Sian Jin, paras muka keng Simtaisu berubah hebat, hatinya terasa bergetar keras, dengan cepat ia bertanya, dia orang tua masih hidup di dunia ini? Kau tidak membohongi lolap. Tidak, aku tak pernah berbohong. Lama sekali keng Simtaisu mengamati wajah pemuda itu tanpa berkedip, kemudian ia baru berkata, Chong Leong Lo Sian Pue memang mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan kuil kami, mengapa dia tak datang sendiri kemari melainkan mengutusmu untuk melakukan pencurian? Aku rasa hal ini tak mungkin terjadi. Petugas, tangkap pencuri kecil yang berbohong ini. Baru selesai keng Simtaisu berkata, tiga orang pendekta tua berjubah kuning telah menggulung Sumatian Yeu dalam posisi segitiga. Tunggu dulu bentak Sumatian Yeu setelah menyaksikan kejadian ini, kalian tak boleh memfitnah orang semaunya sendiri tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Keng Sengtaisu beserta dua orang pendekta tua berjubah kuning lainnya merupakan tiga orang pelindung kuil Budalasi, bersama keng Simtaisu terhitung saudara seperguruan. Kalau berbicara soal urutannya, maka setelah keng Sengtaisu adalah keng Hong Tayu dan paling akhir adalah keng Kentaisu. Terdengar keng Sengtaisu mementak dengan suara sedingin salju. Sengtaisu asal kau mampu untuk menembusi barisan dari kami bertiga maka apapun yang kau inginkan akan segera kau peroleh, kalau tidak, disinilah tempat tinggalmu yang terakhir. Sumatian Yeu segera berpekik nyaring. Baik aku akan menuruti perintah. Seriaya berkata, telapak tangannya segera diayun kakak ke depan, diam-diam dia seriktakan pula empat bagian tenaga pukulan haiposian hangcian ke arah keng Kentaisu. Angin pukulan yang menderu segera berputar seperti angin berpusing yang menyapu jagad, dengan membawa tenaga angin tajam langsung menerjang tubuh keng Kentaisu. Mungkin sama Tianyi Yeu menganggap usia keng Kentaisu paling memuda, maka dialah yang paling gampang dihadapi. Bagi keng Kentaisu, tindakan tersebut boleh dibilang merupakan suatu penghinaan, tidak jauh-jauh, cukup pukulan yang dilancarkan ke arahnya saja paling tidak menandakan bahwa musuh menganggapnya sebagai pihak yang terlemah. Tampak keng Kentaisu tertawa nyaring, pelapak tangannya diayunkan pula ke depan melepaskan sebuah pukulan untuk menyongsong datangnya serangan lawan. Menyusul kemudian, tubuhnya ikut menerjang ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan lagi, kali ini dia menghantam ke ubun-ubun pemuda tersebut. Tujuan sumatian Yeu menang untuk memancing musuh, dia yakin dengan ilmu langkah gok liong lompoh keplak pohnya siao ye au kei, ia masih sanggup untuk menghindari serangan ketiga orang tersebut. Maka gerakan tubuhnya segera berubah, kali ini dia menyelingap ke sisi keng Hong Taisu lalu membacok tubuhnya. Dengan jurus HHO uci yang liong, mengandalkan harimau menaklukan naga. Keng Hong Taisu tertawa nyaring, ia tidak menghindar ataupun berkelit, sepasang telapak tangannya dipergunakan berbareng satu dari atas yang lain dari bawah serintak diayunkan ke muka melepaskan dua gulung angin pukulan yang sangat keras. Dengan cepat sumatian Yeu melayang kembali ke hadapan keng Hong Taisu, telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan udara kosong, kemudian sambil membalikan badannya melancarkan serangan kembali ke arah keng keng Taisu dengan jurus TIOHO ujisan, memancing harimau meninggalkan bukit. Siasat suara di timur menghantam ke barat ini segera mendatangkan hasil yang diharapkan. Tiba-tiba keng seng Taisu tertegun, kemudian sambil miringkan badan, sepasang telapak tangannya dipakai bersama untuk melancarkan serangan balasan. Begitulah, sumatian Yeu seorang diri harus bertarung melawan tiga orang sekaligus, disamping mempergunakan ilmu langkahnya yang sakti, dia pun menandingi serangan musuh dengan jurus-jurus yang tersembunyi. Dalam waktu singkat, 20 gebrakan sudah lewat, namun kedua belah pihak masing-masing tetap bertarung seimbang. Keng Sim Taisu yang mengikuti jalannya pertandingan itu, diam-diam hatinya merasa terperanjat, terutama sekali setelah menyaksikan seng pemuda lemah yang bertarung melawan ketiga orang pelindung hukumnya, ternyata makin bertarung semakin gagah dan perkasa. Mendadak terdengar suara keng seng Taisu berpekik nyaring, sepasang lengannya diputar membentuk gerakan melingkar di tengah udara kemudian secepat burung yang terbang di udara menyerang ke arah Sumatian Yew. Si Chu, hebat amat kepada Yan Mu, terpaksa lolap mesti mempergunakan ilmu silat yang lebih hebat serunya keras-keras. Benar juga, angin pukulan yang dilancarkan kali ini benar-benar disertai tenaga serangan yang menggidikan hati. Sumatian Yew segera mengambil keputusan pula di hati, dengan mengerahkan ilmu Hwe Epo Sian Hang Chi yang ajaran Chong Leong Lo Sian Jin, dia sambut datangnya serangan lawan. Bla'am, Bla'am. Ledakan keras yang menggetarkan seluruh ruangan bergema memecah keheningan, seluruh tiang dalam ruangan Hong Tiang itu bergoncang keras, atap beterbangan dan angin puyuh yang mahadasyat langsung menggulung ke tubuh tiga orang pendekta tersebut. Mendadak terdengar Keng Sim Tai Su mementak keras, cepat kabur. Hwe Epo Sian Hang Chi yang tak boleh dilawan. Dengan kekerasan. Begitu ucapan tersebut diutarakan, tampak tiga sosok bayangan manusia meluncur ke udara. Serentak semua pendekta yang berada di dalam ruangan itu kabur keluar ruangan untuk menghindarkan diri. Suatu ledakan keras yang memekikan telinga segera bergema memecahkan keheningan, sebagian dinding ruangan Hong Tiang tersebut jebol sehingga muncul sebuah lubang besar, angin puyuh itu hilang lenyap setelah berada di luar ruangan. Serangan yang dilancarkan sumatian Yew kali ini telah pergunakan tenaga dalam hasil latihannya selama sepuluh tahun, dia baru berbuat demikian karena merasa jiwanya terancam. Namun setelah serangan dilepaskan, mendadak ia merasa penat sekali, semangatnya bertambah merosot, kakinya menjadi lemas dan setelah sempoyongan akhirnya roboh terungkal ke tanah. Sebagaimana diketahui, dia sudah dicekoki tiga butir pil oleh Hitok Taisu yang ternyata adalah obat pemabuk, oleh sebab dia harus mengerahkan tenaga dalamnya, maka sebagai akibatnya daya kerja obat itu menyebar ke seluruh tubuhnya yang menyebabkan dia roboh tak sadarkan diri. Entah berapa jam kemudian, ketika dia membuka matanya kembali, ternyata ia menemukan dirinya sudah berbaring di dalam kamar tidurnya semula. Sedangkan di samping pembaringannya berdiri Hitok Taisu beserta dua orang pendeta setergah umur yang mengenakan jubah berwarna putih. Melihat pemuda itu mendusin, Hitok Taisu dengan senyuman di kulung segera berkata, Si Chu, apakah kau sudah merasa agak enakan dengan kesehatan tubuhmu? Terima kasih banyak atas perhatianmu, aku sudah sembuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Hong Tiang senantiasa menantikan kedatangan Si Chu ucap Hitok Taisu lagi sambil tertawa. Sumatian Yeu segera berpaling ke jendela seraya berseru, Hei, jam berapa sekarang? Apakah Hong Tiang belum beristirahat? Hitok Taisu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha beberapa saat lagi Fajar akan menyingsing, Si Chu sudah tidur seharian penuh, justru karena Hong Tiang menguatirkan keselamatanmu, ia belum beristirahat sampai sekarang. Cepat Sumatian Yeu melompat bangun dan membereskan bajunya, lalu bersama Hitok Taisu menuju ruangan Hong Tiang. Kali ini dalam ruangan hanya hadir empat orang pendekat tua, selain Kengsim Taisu cuma tiga orang penting lainnya yang hadir. Dengan perasaan berat dan masgul, Sumatian Yeu berjalan menuju ke hadapan Kengsim Taisu, lalu dengan wajah serius berkata, Taisu, harapkah suka memaafkan kecerobohanku Si Chu memang benar-benar murid Chong Liong Lociampuye. Ucap Kengsim Taisu dengan senyum di kulum, Semalam aku memang sengaja menitahkan ketiga orang sesepuh ini untuk membuktikan kebenaran tersebut. Sumatian Yeu baru memahami duduknya persoalan setelah mendengar perkataan itu, YAA, bagaimanapun juga semakin tua jaya akan terasa semakin pedas. Maka dengan sikap yang menghormat ia menjawab, Aku tidak berniat berbohong, sesungguhnya aku kemari. Karena masalahnya menyangkut suatu musibah besar yang akan terjadi tak lama kemudian, Dan musibah tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan umat persilatan pada umumnya. Oleh sebab keadaan yang mak mendesak, terpaksa akan mesti menempuh keruk yang berbahaya ini. Padahal aku tidak berniat merampok atau mencuri, Maksudku hanya ingin menyelidiki nasib dari sejilid kitab pusaka. Sebetulnya nasib kitab pusaka apa yang sedang si cu selidiki tanya keng sim tai su sambil tersenyum. Kitab pusaka kuntunkan kun huan siu cin keng. Ucapan itu segera mengundang seruan kaget dari keng sim tai su beserta ketiga orang pelindung hukumnya. Kitab pusaka kuntunkan kun huan siu cin keng keng sim tai su mengulang, Jadi si cu kemari karena kitab tersebut? Betul. Keng sim menghela nafas. Aai, sia-sia saja si cu menempuh perjalanan jauh dengan susah payah kemari, Sebab kitab pusaka yang dibuat oleh toa supek kuku hei sin su sebetulnya tidak disimpan dalam kubil kami. Sungguh tidak keliru perkataan toa suhu sumatian. Yeu bertanya kaget, semangatnya yang semula berkobar-kobar seketika menjadi lenyap seperti terguyur air sebaskom. Kitab pusaka itu sudah berada di daratan Tionggoan, mengapa si cu tidak mencarinya di daratan Tionggoan saja? Datang kemari cuma membuang waktu saja dengan percuma. Segera timbul kecurigaan di hati sumatian. Yeu setelah mendengar perkataan itu, agak tercengang ia balik bertanya, Toa suhu, kalau toh kitab pusaka itu sudah beredar di daratan Tionggoan, mengapa toa suhu tidak mengiring warang? Untuk mencarinya kembali? Kengsim tai sum menghela nafas panjang, katanya berterus terang. Lebih baik jangan ditanya lagi, pulang saja ke Tionggoan. Lolap beserta segenap pendeta dari kuil ini memberi jaminan dengan kehormatan kami bahwa kitab tersebut sudah tidak berada dalam kuil kami lagi, soal lain maaf tak dapat ku katakan. Toa suhu, tahukah kau kalau kitab tersebut terbagi menjadi dua bagian, satu yang asli dan satu lagi yang palsu desak sumatian Yeu lebih lanjut? Tidak, kitab pusaka itu cuma sejilid saja sejilid bukan selembar. Dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh, Kengsim tai su segera berkata, Apakah si cu curiga kalau lolap sedang berbohong? Tidak, tidak. Aku tak berani menuduh demikian. Sebab kitab itu sebetulnya sudah ku dapatkan, kemudian lantaran karena kitab itu palsu, Maka ku serahkan kepada Sem Yap Ko Aimo, adapun kedatanganku kemari tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran dari kitab tersebut. Kengsim tai su segera menanyakan lebih jauh tentang keadaan yang sebenarnya. Dengan berterus terang, sumatian Yeu menceritakan semua pengalaman yang dialaminya mengenai kitab pusaka tersebut kepada Kengsim tai su. Tiba-tiba Kengsim tai su berteriak keras. Ah 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 ah, kalau begitu si cu tertipu. Kitab tersebut sebetulnya kitab yang asli. Dari mana kau bisa tahu agak tegang sumatian Yeu bertanya. Kengsim tai su berpaling dan serunya kepada Keng Hong tai su. Keng Hong sute, ambil kemari botol air Biao Heng Sui. Setelah Keng Hong tai su berlalu untuk melaksanakan perintah, Kengsim tai su baru berpaling ke arah sumatian Yeu, dia berkata lebih jauh. Lembar kertas kulit itu halus dan licin, sedemikian licinnya sehingga tak bisa ditulis dengan tinta bak, tapi dengan pisau kecil, tulisan dapat diukir di atas lembaran kertas tadi, lalu pada lapisan depannya diberi selembar kertas putih yang diberi tulisan yang kacau dan dilapisi pula dengan lilin. Justru karena kekacauannya itu orang tidak akan melihat sebuah tulisan pun di sana, tapi jika lilinnya dibuang maka akan terbacalah huruf-hurufnya. Mungkin karena hal itu usan siang gisiu mengira kitab itu palsu, padahal kitab tersebut adalah kitab yang asli. Bagaikan disambar guntur di siang hari bolong, sumatian Yeu meraskan hatinya hilang separuh dan hampir saja jatuh semaput, serunya tak tahan. Oh oh, bagaimana baiknya ini? Tian, aku telah mencelakai orang banyak. Tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya, sedang tubuhnya gontai tak menentu, nampaknya pemuda tersebut mendapat pukulan batin yang sangat berat. Kengsengtaisu menjadi sangat terperpanjat setelah menyaksikan kejadian ini, sambil memimbingnya ia terseru.